Intro Halo selamat pagi pemirsa I News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Ya betul sekali selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi benar-benar lainnya juga telah kami siapkan Khusus untuk Anda Bersama saya Bayu Pradana Dan saya Yasmin Natania Yaitu I News Pagi selengkapi Kita walau aja sepagi hari ini Dimana korsleting listrik kembali terjadi di kawasan padat penduduk Di Matraman yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar Kebakaran ini mengakibatkan 30 kepala keluarga harus mengungsi Di kawasan Kebun Manggis Matraman, Jakarta Timur pada Kamis malam Kebakaran yang terjadi di Jalan Matraman Salemba 8, RT10 RW1 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Korsleting listrik yang diduga terjadi pada pukul setengah 12 malam Menimbulkan percikan api yang total yang membakar kurang lebih 10 rumah Kebakaran ini terjadi saat warga sedang beristirahat Sempat menimbulkan kepanikan Puluhan mobil pemadam kebakaran dari wilayah Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Dikerahkan untuk memadamkan api Ratusan masyarakat yang menonton Ikut serta membantu proses pemadaman api yang dilekut oleh pemadam kebakaran Ketua RW01 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Amirullah Maulana mengatakan Pihak yang sedang berkoordinasi dengan kelurahan Untuk meminta bantuan tenda Agar korban yang rumah yang terbakar bisa beristirahat Awal mulainya diperkirakan dari arus pendek listrik Dari salah satu warga yang di belakang, rumah belakang Sementara total diperkirakan ada 30 kakak, 10 rumah Kisaran antara luasan sekitar 750 meter lah Dari Jakarta, Rizky Iwal, Tri Juliati, Ainews melaporkan Pemirsa kebakaran melantai sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas di Cengkareng, Jakarta Barat Insiden ini membuat warga panik hingga keluar rumah Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat Warga panik dan keluar rumah Petugas pemadam kebakaran bersama PPSU dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar rumah penyimpanan suku cadang motor bekas Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong Karena pemilik tidak tinggal di rumah tersebut Menurut warga, sebelum terbakar terdengar ledakan cukup keras dari dalam rumah Yang diduga kuat dari drum oli yang berada di dalam rumah Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Kebakaran Jakarta Barat diturunkan ke lokasi Dugaan sementara kebakaran di rumah penyimpanan suku cadang motor bekas ini akibat korsleting listrik Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan Ya, pemerintah tiga orang dalam satu keluarga diduga jadi korban perampokan ditemukan tewas di dalam rubah Berdasarkan olah TKP, sejumlah barang berharga milik korban hilang Petugas Inavis Polres Kediri Jawa Timur mengevakuasi tiga jenazah dan seorang anak Dalam keadaan kritis yang merupakan satu keluarga Dari dalam rumah di desa Pandan Toyo, Kabupaten Kediri Jawa Timur Diketahui tiga korban tewas yang diduga akibat pukulan benda tumpul itu adalah Agus Komarudin dan Kristina, pasangan suami istri berprofesi sebagai guru SD dan anaknya Kristian Agusta Sementara itu, satu korban luka Samuel Putra, anak korban tewas, telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan mendapatkan perawatan intensif Dugaannya para korban mengalami kekarsan fisik pukulan benda tumpul Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar Ada barang apa saja yang hilang? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lain yang hilang Diketahui sebelumnya peristiwa itu terkuak setelah sejumlah guru tempat korban mengajar mendatangi rumah korban Hal itu dilakukan karena korban tidak bisa dihubungi dan satu hari tidak mengajar Namun sesampainya di rumah korban, mereka terkejut saat melihat kondisi tiga korban sudah tidak bernyawa Sementara satu korban lainnya masih hidup dengan sejumlah luka Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, AINews melaporkan Pemirsa Bolda Metro Jaya akan tidak tegas oknum polisi yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat Proses hukum akan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku Gabi Domas Bolda Metro Jaya, Komis Pol ADR menegaskan pihaknya telah berkoordinasi Dengan Pores Bogor untuk mengusut tuntas kasus Aib Daen yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat Selain pidana, oknum polisi bunuh ibunya ini diproses secara etik Terkait adanya peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum ini Kami juga telah berkoordinasi dengan Pores Bogor Karena lokus delikti atau tempat kejadian perkaranya adalah di Bogor Dan komitmen agar diproses tuntas secara tegas sudah kami sampaikan pada rekan-rekan di Pores Bogor Poda Metro Jaya juga melakukan proses pelanggaran kode etik Yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh jajaran BID Propam Poda Metro Jaya Sebelumnya Aib Daen membunuh ibunya dengan menggunakan tabung gas 3 km Oknum polisi tersebut sempat kabur hingga akhirnya tertangkap Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Pores Bekasi Polda Metro Jaya Tega Menganeh ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg Kejadian diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban Usai menganeh ibu kandungnya hingga tewas pelaku sempat kabur dengan menggunakan sebuah mobil pickup Petugasat Propam Pores Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok Yang berpangkat bintara tinggi anggota Pores Bekasi di kediamannya di daerah Jilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik Dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini Pemirsa Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024 Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah Pemirsa pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024 Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka Dari hasil pengungkapan, polisi mencinta barang bukti narkotika jenis sabuk seberat 1.192 ton Ganja seberat 1.190 ton Kemudian sebanyak 370.868 butir pilaktasi 2.296.409 butir obat keras Hingga narkoba jenis Happy Five berjumlah 1.163.210 butir Nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba Ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah Pemilik money changer PT Kuantum Skyline Exchange Helena Lim dituntut hukuman 8 tahun penjara Terkait kasus dugaan korupsi tata niaga tiba Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah Telah membantu suami Sandra Dewi yakni Harvey Muis Melakukan korupsi terkait tata niaga komoditas tiba Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Hari kabus Jaksa juga beruntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah Helena juga tuntut uang pengganti 210 miliar rupiah Yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita pendidik Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi Yang disamarkan sebagai dana corporate social responsibility atau CSR oleh Harvey Muis Menegapi tuntutan tersebut kuasa hukum Helena Lim yakni Johanidi Saibi Menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah Karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara Pemirsa seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan ST di kawasan titik 0 km Yang mana aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman Alias Kusmirtah yang dianggap merendahkan pedagang ST di sebuah acara pengajian Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi ST Seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba Menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro daerah istimewa Yogyakarta Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara Sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana Yang viral karena dianggap merendahkan pedagang ST di sebuah acara pengajian Terkait hal itu Bahar mendesak presiden Prabowo agar segera mencobot Miftah dari jabatannya Dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta Ini merespon meminta mendesak kepada presiden Prabowo untuk mencobot Mencobot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya Sebagai staf presiden setusan di bidang keagamaan Karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana Yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara Dari Yogyakarta daerah istimewa Yogyakarta Herutri Joko Ainyus melaporkan Berdasarkan pecepotan Miftah Maulana Habibu Rohman alias Gus Miftah Dari jabatan utusan khusus presiden bidang keagamaan Mencuat di media sosial Bahkan petisi pecepotan Gus Miftah telah ditandatangani hampir 50 ribu orang Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibu Rohman alias Gus Miftah Mengolok penjual staf di sebuah acara pengajian Memantik amarah publik Utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu Menghina dan melontarkan kata kasar Kepada seorang pejual staf yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya Usai kejadian ini presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah Atas kalimat yang dilontarkannya Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersamputan Melalui sekretaris kabinet Untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji Yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya Karena kejadian kemarin Mendapat kecaban, Gus Miftah akhirnya buka suara Dan meminta maaf kepada publik Dengan kerendahan hati Saya minta maaf Atas kekhilafan saya Saya memang sering bercanda Dengan siapapun Maka untuk itu Atas candaan kepada yang bersangkutan Saya akan meminta maaf secara langsung Dan mudah-mudahan Dibukakan pintu maaf untuk saya Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah Sang penjual staf Son Haji Untuk meminta maaf secara langsung Son Haji pun mengaku Sudah memaafkan kejadian tersebut Meskitalah meminta maaf Publik mendesak Agar Gus Miftah Dicopot dari jabatan Utusan khusus presiden Bidang kerukunan beragama Dan pembinaan sarana keagamaan Warganet pun ramai Menyerbu kolom komentar Di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto Mereka menuntut Pemecatan Gus Miftah Karena tindakannya dianggap Tak sesuai Dengan jabatan yang diembannya Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah Dari jabatan utusan khusus presiden Dilaman Change.org Telah ditandatangani Hampir 50 ribu orang Nama Miftah juga menjadi Trending topik Di media sosial X Dengan lebih dari 100 ribu cuitan Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa di saat ramai viral Gus Miftah Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya Was membeli dari pedagang ST Yang berjualan di pengajiannya Dan mendoakan para pedagang Agar lebih banyak rezekinya Bolehkah berdagang saat tablik akbar? Boleh Kalau tak boleh Mana boleh kakak Tujul es ya kak? Boleh Mainkan kak terus Tambah lagi Berapa harga esnya satu kak? 5 ribu? Satu Dua Tiga Akak kak pilih Siapa yang kakak mau kasih Kubayar dari sini Ini dalam rangka kemerdekaan Malaysia Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta Laku nih kak laku Ini bukan duit main-main Wartalah Makasih banyak Assalamuala Apulah mimpi kakak malam tadi Lanjut lagi kak Tambah jualannya lagi Mudah-mudahan lancar duitnya Pirsa viralnya video Miftah Maulana Yang mengolok-olok pedagang ST Dalam dakwahnya Tidak hanya membuat warganet geram Sebagian warganet ini justru mengunggah Video pelantun tembang Jawa atau Sinden Yaitu Niken Salindri Yang dinilai memberikan telah dan baik Dalam pertunjukannya Mas Masih singkak Temp sama es gerok Sini Aksimiftah Maulana Yang mengolok-olok pedagang ST manis Dalam acara dakwahnya Membuat warganet geram Tak hanya memberikan komentar Yang mengkritik keras Sebagian warganet juga mengunggah Video pelantun tembang Jawa Niken Salindri Yang justru memborong dagangan minuman Dalam penampilannya Aksi Niken yang memborong minuman tersebut Agar sang pedagang juga dapat menikmati pertunjukan Dinilai sebagai contoh teladan Untuk menghargai sesama manusia Minuman segar yang diborong Niken ini pun Dibagikan kepada penonton Dan juga seluruh timnya Redarnya video ini pun Membuat warganet membandingkan Sosok Niftah Maulana Yang dikenal sebagai pendakwah Dan Niken Salindri Yang merupakan Sindencilik Melihat aksi Niken Salindri Warganet tuai pujian Dan menilai aksinya Sebagai bentuk menghargai orang Yang kurang beruntung Umur Niken yang terpaut lebih muda Disebut lebih bijak Dalam memperlakukan orang Di sekelilingnya Bahkan warganet menilai aksi Niken Dalam pertunjukannya Lebih pantas disebut Sebagai bentuk dakwah Beredarnya kedua video ini pun Menjadi contoh penerapan adab Dalam bermasyarakat Bagi kalayak luas Pemirsa beredarnya Video Miftah Maulana Bukan saja menuai komentar warganet Dan juga tokoh publik Dalam negeri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Juga turut mengomentari Pendakwah yang mengolok-olok Tukang es teh manis tersebut Anwar mengaku heran Melihat adanya pemuka agama Yang menghina kaum kecil Dalam media sosial Seorang Kiai Gus Dalam dakwah dia Menghina seorang Penjual teh Yang mulai Oh ada yang nonton Saya teman-teman Indonesia kirim Dan Dia jadi viral Penghinaan Orang yang jual teh Yang mana Di antara Paling miskin Tapi ini pendakwah Dua pendakwah Dengan ketawa Dengan menyeluruh Di kalangan rakyat Sehingga Presiden Prabowo Subianto Memberi kenyataannya Agak keras Tapi ini satu contohnya Pengalaman Bahawa pengangkuhan Sombong Itu kadang-kadang Bukan saja Di kalangan orang yang Tidak tahu agama Orang yang tak Selesai Orang yang faham agama Yang bicara tentang Islam Aqidah Dan sholat Dan sunat Tetapi Bila Stimbul Kedekatan Dilihat Dia boleh menghina Dan saya pun Lihat itu dikirim Dari teman saya Di Indonesia Saya berkasa aneh Agak luar biasa Kita ke informasi Jilai-Jilai Pemerintah Mendegaskan Penerapan pajak Penerapan nilai Atau PPN 12% Akan berlaku Januari 2025 Namun Kebijakan kenaikan PPN ini Akan diterapkan Secara selektif Dan hanya Untuk barang mewah Hasil diskusi Kami dengan Pak Presiden Kita Akan tetap Mengikuti Undang-Undang Bahwa PPN Akan tetap Berjalan Sesuai Jadwal Waktu Amanat Di Undang-Undang Yaitu 1 Januari 2025 Tetapi Kemudian Akan Diterapkan Diterapkan Secara Selektif Selektif Kepada Beberapa Komoditas Baik itu Barang dalam negeri Maupun Impor Yang berkaitan Dengan Barang Mewah Barang Mewah Sehingga Pemerintah Hanya memberikan Beban Itu kepada Konsumen Pembeli Pembeli Barang Mewah Masyarakat Kecil Tetap Kepada Tarif PPN Yang Saat ini Berlaku Sehingga Nanti Tidak berlaku Lagi Rencananya Masih Dipelajari Dipelajari oleh Pemerintah Dilakukan Pekajian Lebih Mendalam Bahwa BPN Nanti Akan Tidak Berada Dalam Satu Tarif Tidak Berada Dalam Satu Tarif Dan Ini Nanti Akan Masih Dipelajari Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Karena Ruang Lingkup Mengenai Kebutuhan Barang Pokok Kemudian Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Kemudian Jasa Perbankan Yang Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Bersifat Pelayanan Umum Jasa Pemerintahan Tetap Tidak Dikenakan PPN Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dengan Bapak Presiden Bapak Presiden Juga Berusaha Menertibkan Banyak Urusan Yang Berkaitan Dengan Hal-hal Ilegal Sehingga Akan Menambah Penerimaan Negara Yang Selama Ini Pemirsa Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan PPN Menjadi 12% Di Januari 2025 Menteri Keuangan Pastikan Ada Sejumlah Sektor Yang Tetap Tidak Akan Dipungut Baca Nah Maka Saya Bisa Mencatat Seluruh Tadi Aspirasi Dari Bapak PPN Jadi 12% Pada Januari 2025 Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat rapat Bersama Dengan Komisi 11 Di Gedung DPR RI Sri Mulyani Menyatakan Penerapan Tarif Baru Sudah Tercantum Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP Meski Pasti Naik Namun Sejumlah Keringanan Pajak Telah Disiapkan Pemerintah Seperti Beberapa Jenis Barang Meskipun Kita Membuat Polisi Mengenai Perpajakan Termasuk PPN Ini Bukannya Membabi Buta Dan Seolah-olah Tidak Punya Afirmasi Atau Perhatian Terhadap Beberapa Sektor-sektor Seperti Kesehatan Pendidikan Dan Bahkan Makanan Pokok Waktu itu Termasuk Debatnya Cukup Panjang Disini Jadi Nanti Kami Akan Sampaikan Menteri Keuangan Tegaskan Kenaikan PPN Untuk Menjaga APBN Tetap Sehat Di Tengah Kondisi Ekonomi Global Yang Tidak Menentu Naiknya PPN Mau Tidak Mau Akan Mempengaruhi Harga Sejumlah Barang Sementara Badan Pusat Statistik Mencatat Pertumbuhan Ekonomi Pada Kuartal 3 Di Tahun 2024 Ini Hanya Mampu Tumbuh 4,95% Lebih Rendah Dari Kuartal 11% Tim Liputan Ainews Melaporkan Anda kembali Dinews Pagi Pemirsa Makin maraknya Aktivitas penambangan Emas Ilegal Membuat Polres Mandailing Datau Sumatera Utara Melakukan Tindakan Tegas Ya Ini usaha Terbukti Petugas Langsung Membakar Sejumlah Alat Berat Beserta Peralatan Tambang Ilegal Polisi Meraja Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Yang saat ini Sudah Meraja Lela Di Mandailing Natal Sumatera Utara Petugas Melakukan Tindakan Tegas Dimana Sejumlah Peralatan Tambang Ilegal Termasuk Eskavator Dibakar Lokasi Penambangan Emas Ini Sudah Merusak Daerah Kawasan Hutan Dan Aliran Sungai Hingga Menjadi Sorotan Berbagai Pihak Termasuk Walhi Sumatera Utara Kapolres Mendaling Natal Yang memimpin Operasi Penertiban Tambang Ilegal Ini Menegaskan Tidak Ada Dari Pihak Yang Membacking Pelaku Tambang Ilegal Untuk Sama-sama Tidak Ada Yang mencoba Untuk Membacking Sama-sama Tidak Ada Yang mencoba Untuk Sama-sama Menjaga Bagi Masyarakat Yang melihat Langsung Ada Orang Yang melakukan Penyelewengan Sampaikan Laporkan Ke kita Saat Melakukan Operasi Penertiban Tambang Polisi Sempat Mendapat Penghadangan Namun Hal Tersebut Dapat Diredam Dari Mendeling Natal Sumatera Utara Ahmad Hussein Lubis AINews Melaporkan Kasus Tugaan Penembakan Pelajar Oleh Oknum Polisi Di Semarang Jawa Tengah Mulai Menemui Titik Terang Jasad Pelajar Yang Tewas Tertembak Ternyata Dipakamkan Dengan Proyektil Yang Masih Bersarang Di Tubuhnya Jenasa Siswa SMK Negeri Empat Semarang Yang Tewas Diduga Akibat Ditembak Oknum Polisi Aib Daer Dimakamkan Dengan Proyektil Masih Bersarang Di Tubuhnya Menurut Kabit Tumas Poda Jawa Tengah Kombes Artanto Hal Itu Dilakukan Proyektil Peluru Baru Diangkat Setelah Proses Ekshumasi Dilakukan Dia Perminta Ada Pihak Keluarga Untuk Tidak Dilakukan Otopsi Dan Dari Penyidik Menghargai Hal Tersebut Guna Untuk Kementingan Penyidikan Kasus Tersebut Kepolisian Memohon Dapat Dilakukan Ekshumasi Terhadap Hal Mahbun Dan Akhirnya Keluarga Mengizinkan Untuk Pelaksana Proses Ekshumasi Tersebut Sebelumnya Polisi sudah menggelar Prarekonstitusi Kasus ini Pada Rabu Malam Prarekonstitusi Dilakukan Malam Hari Untuk Menghindari Lorientas Yang Padat Prarekonstitusi Juga Degar Tepuk Polisi AFDAR Agar Memberikan Pemaham Penyidik Dalam Menangani Perkara Selain itu Polisi juga Sudah Membuka Rekaman CCTV Pada Saat Kejadian Dalam Rekaman CCTV Tidak Terlihat Aniat Tawuran Sebelum AFDAR Melepas Menembakkan Langsung Ke Korban Dari Semarang Jawa Tengah Kristi Adi Ainews Melaporkan Pemirsa Sebelumnya AFDAR Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Penembakan Siswa SMK Di Semarang AFDAR Juga Terlitahan Akibat Menembak Korban Hingga Tewas AFDAR Terbukti Menembak Siswa SMK Hingga Tewas Di Jalan Simongan Semarang Jawa Tengah Sebelumnya Polisi Menyebut AFDAR Melakukan Tindakan Berlebih Saat Terjadi Peristiwa Tawuran Antar Gangster Di Jalan Simongan Semarang Namun Fakta Baru Terungkap Saat Kejadian Tidak Ada Tawuran Dan Dari Kerekaman CCTV Terlihat AFDAR Sengaja Menembak Langsung Ke Arah Korban AFDAR Menembakkan Senjata Api Yang Menewaskan Seorang Siswa SMK Negeri Semarang Berinisial GR Dan Melukai Dua Lainnya Korban Tewas GR Merupakan Siswa SMK 4 Semarang Diketahui Sebagai Seorang Yang Rajin Korban Merupakan Salah Satu Siswa Berprestasi Dan Anggota Paski Braka Akibat Perbuatannya AFDAR Ditetapkan Sebagai Tersangka Dan Telah Dijebloskan Ke Penjara Dari Hasil Pemeriksaan Sementara AFDAR Belanggar Pasal 338 Dan 351 KUHP Tentang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Sementara Terkait Pelanggaran Kode Etik Dalam Penyalah Gunaan Senjata Api Masih Dilakukan Pemeriksaan Tim Liputan AY News Melaporkan Pemeriksaan Pendamping Korban Mengungkap Agus Buntung Menggunakan Mantra Saat Melecehkan Korbannya Selain itu Agus Juga Membawa Korbannya Kepenginapan Dengan Dalih Untuk Mandi Suci Pendamping Korban Agus Buntung MA Andresa Putra Mengungkap Sejumlah Modus Yang Dilakukan Agus Terhadap Korbannya Salah Satunya Dengan Cara Mengancam Korban Supaya Tidak Berteriak Meminta Pertolongan Selain itu Andresa Menyebut Korban Dibawa Kepenginapan Karena Disebut Akan Disucikan Agus Pelaku Meminta Korban Untuk Diantarkan Langsung Ke Homestay Karena Tadi Kamu Harus Disucikan Atau Dimandu Junep Kemudian Dibawalah Ke Homestay Kemudian Korban Menanya Kenapa Saya Dibawa Ke Sini Nah Pada Satu Korban Ciriga Kenapa Pihak Dari Homestay Tidak Mencegah Atau Berpikir Kenapa Saya Bersama Pelaku Disini Jadi Ketika Korban Mengeluarkan Uangnya Untuk Membayar Kamar Tadi Resertionis Tidak Ada Pihak Homsday Tidak Ada Mempertanyakan Kenapa Mereka Datang Berdua Itu Jadinya Korban Mungkin Antara Pihak Homestay Dan Si Pelaku Itu Ada Kerjasama Kemudian Korban Masuk Dalam Kamar Korban Langsung Bertanya Kepada Pelaku Kenapa Kamu Bawa Saya Kesini Untuk Mencucikan Diri Apanya Kan Secara Sadar Tau Dia Dibawa Homestay Ya Secara Sadar Tapi Karena Ancaman Intimidasi Tadi Andre Juga Mengungkap Korban Diipnotis Oleh Pelaku Menurut Andre Pelaku Membaca Mantra Sehingga Korban Mengikuti Keinginan Agus Ada Satu Korban Di Pagi Hari Itu Ada Gestur Yang Bisa Kita Katakan Atau Hipnotis Kepada Si Korban Di Pagi Hari Misalnya Dia Mengatakan Kayak Gini Si Pelaku Mengeluskan Kakinya Kepada Kaki Korban Kemudian Membacakan Hal-hal Yang Berbau Mistis Kepada Korban Dengan Bahasa Pelaku Sendiri Yaitu Bahasa Bali Yang Dikatakan Mantra Begitu Kemudian Setelah Itu Pelaku Meminta Korban Untuk Mengambil Sebuah Bunga Di Samping Korban Ada Bunga Yang Diambil Kemudian Membaca Mantra Lagi Sebelumnya Polisi Telah Menetapkan Agus Tersangka Karena Diduga Melecehkan Tiga Orang Mahasiswi Meski Agus Memantah Melakukan Plecehan Seksual Dengan Alasan Keterbatasan Fisik Polisi Telah Memiliki Bukti Untuk Jadikan Agus Tersangka Informasi Selanjutnya Pemirsa Jokowi Dodo Menanggapi Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Yang Menyebut Jokowi Dan Keluarganya Ini Bukan Bagian Dari Partai Banteng Presiden Ketujuh Republik Indonesia Itu Pun Diminta Segera Mengembalikan KTA Kep Perjuangan Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo Menanggapi Pernyataan Hasto Kristianto Yang Menyebut Jokowi Dan Keluarga Bukan Kader Partai Banteng Meski Masih Memiliki KTA Jokowi Menyebut Tak Ingin Berandai Soal Rencana Masuk Partai Politik Lain Setelah PDIP Ya berarti Partainya Perorangan Artinya Ada Berarti Pak Jokowi Tidak Terafiliasi Dalam Partai Sekarang Partainya Jadi Perorangan Yaudah Itu Atau Kalau Kedepan Ada Rencana Untuk Seperti Ada Rumor Untuk Partai Perorangan Ada Tawaran Dari Partai Lain Mungkin Pak Partai Perorangan Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Menegaskan Jokowi Dan Keluarga Bukan Bagian Dari PDI Perjuangan Partai Berlambang Banteng Ini Menilai Praktik Politik Yang Dijalankan Jokowi Dan Keluarga Tidak Lagi Sejalan Dengan Cita Cita Partai Yang Diperjuangkan Sejak pada Masa Bung Karno Sejak PNI Ketika Kita Membangun Republik Ini Sudah Tidak Lagi Sejalan Di dalam Kebijakan Dan Praktek Praktek Politiknya Sehingga Itulah Yang Terjadi Dan Kemudian Kita Melihat Bagaimana Ambisi Kekuasaan Ternyata Tidak 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 Berhenti Sementara Itu Terkait KTA Yang Masih Dimiliki Jokowi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun Berharap Presiden Ketujuh Jokowi Segera Mengembalikan KTA Ke PDI Perjuangan Sebab Menurut Komarudin Secara De facto Jokowi Bukan Kader Partai Banteng Lagi Tim Liputan AI News Melaporkan Pemirsa Rekapitulasi Suara Di sejumlah Kejamatan Di Jakarta Telah Selesai Perasangan Pramonorana Unggul Sementara Di Jakarta Barat Dan Jakarta Timur Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara Pilgup Jakarta Di sejumlah Wilayah Telah Selesai Digelak Di Jakarta Barat Hasil Rekapitulasi Dari Delapan Kecamatan Di seluruh Wilayah Jakarta Barat Menetapkan Paslon Cagup Dan Cagup Jakarta Nomor Urut Tiga Ramono Anung Rano Karno Unggul Dengan 500.738 Suara Namun Saksi Dari Paslon Cagup Jakarta Nomor Urut Satu Ridwan Kamil Suswono Menolak Mendata Tangani Berita Acara Mereka Beralasan KPUD Dan Bawaslu Kurang Profesional Dalam Menyelenggarakan Pilkada Kali ini Sehingga Tingkat Partisipasi Pemilu Sangat Rendah Pertama Tingkat Partisipasi Publik Kita Dalam Pekada Kali Ini Rendah Artinya Kerendahan Ini Mencermikan Pada Profesionalitas Penelenggara Pemilu Kali Ini Kami Nilai Penelenggaran Pemilu Kali Ini Sangat Kurang Baik Sangat Buruk Sebenarnya Dengan Tingkat Partisipasi Publik Kurang Daripada Apa Sih Kitar 50% Kayak Sementara KPUD Jakarta Barat Menyatakan Meski Berita Acara Tidak Ditanda Tangani Saksi Namun Hasil Rekapitulasi Tetap Sah Betul Saksi Dari Pasbon 01 Tidak Bertanda Tanggan Tapi Kami Merasa Dan Menganggap Ini Hal Biasa Tetap Sah Selain Di Jakarta Barat Pasangan Pramono Anung Ranok Karno Juga Unggul Di Jakarta Timur Dengan 635 170 Suara Pasangan Pramono Rano Unggul Di 9 Kecamatan Kecuali Di Pasar Rebo Di Kecamatan Ini Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil Suswono Unggul Dengan Perolehan 45 601 Tim 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 Liputan Ainus Melaporka Pemirsa Sengketa Pilkada Yang didilai Telah Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Di Kabupaten Kutai Ketan Negara Kalimantan Timur Kini Memasuki Babak Yang Baru Pasca Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Ke Komisi Pemilihan Umum Pihak Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Bupati Kukar Nomor Uruh 3 Dendi Suryadi Alif Turyadi Akan Mengajukan Gugatan Perselisihan Antara Pemilih Umum Atau PHPU Ke Mahkamah Konstitusi Gugatan Diajukan Karena KPU Dan Pawaslu Daerah Kukar Dinilai Telah Melanggar Putusan MK Mahkamah Konstitusi Karena Meloloskan Salah Satu Paslon Yang Telah Menjabat Kepala Daerah Selama Dua Periode Mereka Meminta MK Membatalkan Hasil Pilkada Mendiskualifikasi Paslon Dan Menggelar Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tetapi Yang Penting Menang Dengan Benar Menang Dengan Baik Dan Keputusan MK Nomor Dua Ini bukan Isu Tapi Fakta Ada Barangnya Dan Spesifik Tentang Edida Mansa Bupati Yang Sekarang Menjabat Dia Sudah Dianggap Dua Periode Jadi Itu Teman-teman Semua Substansinya Nah Sekarang Sudah Semua Itu Berjalan Pemungutan Sudah Terjadi Kita Akan Kembali Kepada Yang Membuat Keputusan Yaitu Mahkamah Khusus Pemirsa Presiden Prabowo Subianto Bertemu Dengan Delegasi Pengusaha Asal Jepang Yang Terhimpun Dalam Jepang Indonesia Association Japinda Di Istana Merdeka Jakarta Kamisia Ya Pemirsa Pertemuan Membahas Berbagai Inisiatif Kerjasama Termasuk Investasi Irigasi Pengelolaan Lahan Hingga Proyek Energi Strategis Salah Satu Topik Utama Pertemuan Tersebut Adalah Kelanjutan Proyek Blok Masela Yang Telah Direncanakan Sejak Tahun 2000 Selain Pemirsa Prabowo Subianto Juga Mendorong Keterlibatan Perusahaan Perusahaan Jepang Dalam Proyek Great Giant Sea Wall Proyek Sepanjang 600 Kilometer Itu Diharapkan Dapat Berlindungi Jakarta Dari Manjir Sementara Itu Pemirsa Komitmen Bersama Untuk Mengembangkan Bisnis Global Baru Guna Mempromosikan Peluang Bisnis Dan Juga Kemitraan Antara Jakarta Dan Tokyo Digelar Kadin DKI Jakarta Bersama Tokyo Metropolitan Small Line Medium Enterprise Support Center Selain Untuk Memperkuat Hubungan Ekonomi Dan Juga Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha Kadin Berharap Produk-produk Dari pelaku UMKM Di Jakarta Bisa Go Internasional Ke Jepang Mengembang Untuk MOU Yang sudah Ada Di depan Papac Produk-produk UMKM Jakarta Bisa menjadi Go Internasional Khususnya Ke Jepang Dan Begitu Pula Investasi Dari Jepang Pun Akan Masuk Ke Indonesia Apabila Produk-produk Dari Jepang Itu Di Jakarta Menjadi Pasar Besar Kita Berharap Bahwa Akan Juga Memproduksi Di Indonesia Pemirsa Untuk Mengapresiasi Peran Perusahaan Dalam Program CSR Dan Program SGD CFCD Menggelar Indonesia CSR Award Dan Indonesian SDGs Award ISDA 2024 Apresiasi Ini Diberikan Kepada Perusahaan Yang memiliki Program Atau Aktivitas Dalam Upaya Pemenuhan Tahun Job Sosial Dan Kontribusi Pencapaian Tujuan SDGs 2023 Corporate Forum For Community Development Atau CFCD Yang Merupakan Forum Perusahaan Dengan Visi Menjadi Jejaring Dan Pusat Pembelajaran CSR Terkemuka Di Indonesia Dan Internasional Mengelar Indonesian SDGs Award Di Jakarta Indonesian SDGs Award 2024 Ini Digelar Untuk Memberikan Apresiasi Kepada Perusahaan Yang Memiliki Program Atau Aktivitas Dalam Upaya Memenuhi Tanggung Jawab Sosial Sebanyak 268 Peserta Mendapatkan Penghargaan Indonesian SDGs Award 2024 Dalam Berbagai Kategori Kegiatan Melalui Forum Ini Kita Bisa Sama-sama Belajar Mana-mana Program Yang Baik Dan Mana-mana Kita Bisa Replikasi Sehingga Efek Snowballing Tentu 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 Bisa Menemukan Mutiara-Mutiara Yang Tersebar Di Berbagai Daerah Yang Dilaksanakan Atas Inisiasi Perusahaan Corporate Baik itu Nasional Multinasional Company MNC Group Melalui MNC Peduli Melalui Tiga Kategori Penghargaan Yaitu The Top Corporate Leadership On SDGs The Most Committed Corporate To SDGs And Social Pillar Dan The Most Committed Corporate To SDGs On Environment Melalui Delapan Program MNC Peduli Bidang Kesehatan Sosial Lingkungan Dan Kestaran Gender Bahwa Tahun Ini Tahun Ketiga Kami Mendapatkan Award Dari ISDA Untuk Menjalankan CSR Yang Selaras Dengan United Nations SDG Ini Membuat Kita Terus Lebih Semangat Untuk Mengerjakan CSR CSR Events Kami Penghargaan Yang Diberikan Ini Dapat Memicu Perusahaan Mempercepat Pembangunan Di Berbagai Sektor Dengan Raihan Yang Dicapai MNC Group Melalui MNC Peduli Semakin Meyakinkan Langkah MNC Group Dalam Berkontribusi Nyata Bagi Peringkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Dari Jakarta Jessica Widoto Koirudin Ayus Pelapor Ya Pemirsa Kemana Anda saat Liburan Tahun Maru Mendatang Jika Anda Masih Bingung Kami Mengajak Anda Untuk Berkunjung Ke Salah Satu Hotel Di Medan Sumatera Utara Selain Berbagai Promo Tema Rimba Yang Menarik Menghadirkan Ragam Aktivitas Seru Bersama Keluarga Hujung Tahun Selalu Menjadi Momen Yang Tepat Untuk Merayakan Kebersamaan Bersama Orang Orang Tercinta Menyambut Momen Ini Hotel Grandica Menawarkan Pengalaman Berbeda Untuk Menyambut Tahun Baru 2025 Dengan Tema Rimba When the Jungle Roar Hotel Grandica Begubah Sejumlah Fasilitas Yang Menjadi Petualangan Seru Di Hutan Belantara Pembelian Tema Ini Menawarkan Pengalaman Tak Terlupakan Bersama Orang Orang Tercinta Dengan Rentetan Aktivitas Yang Berdari Untuk Menikmati Keseruan Pengalaman Ini Anda Tidak Perlu Takut Merogoh Kocek Terlalu Dalam Bermbagai Macem Promo Harga Benaring Ditawarkan Dengan Perade 37 Menu Andalan Yang Dihidangkan Chef Profesional Tema Ribai Ini Sengaja Kita Angkat Untuk Memberikan Experience Yang Berbeda Daripada Hotel Lain Menurut Kita Ber Mix Antara Lokal Sama Western Kita Disini Ada Sekitar 18 Item Untuk Menurut Jadi Untuk Promo Tahun Baru Kita Ada Beli 10 Packs Itu Datuk Gratis Dan Juga Kita Ada Promo Dengan Traged Okupansi 100% Manajemen Hotel Optimis Bahwa Acara Ini Akan Menarik Lebih Banyak Pengunjung Dibandingkan Tahun Lalu Bagaimana Anda Tertarik Untuk Berpetualang Dari Badan Sumatera Utara Ahmad Ridwan Asution I News Melaporkan Pemirsa Festival Budaya Sada Awi Kembali Dikelar Di Bandung Jawa Barat Festival Yang Digelar Di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat Ini Menghadirkan Berbagai Produk Bumbu Hingga Penampilan Alat Musik Dari Bambu 1.115 1.115 Penampil Dari 34 Sanggar Musik Bambu Dari Seluruh Penjuru Jawa Barat Memeriahkan Acara Ini Perpaduan Musik Modern Dan Tradisional Menciptakan Harmoni Yang Unik Ini Membuktikan Bahwa Warisan Dan Luhur Tetap Bertahan Di Tengah Gempuran Zaman Festival Ini Bukan Hanya Menghidupkan Kembali Kecintaan Masyarakat Terhadap Bambu Tetapi Juga Membuka Wawasan Akan Potensi Ekonomi Jadi Acaranya Bentuknya Kita Lakukan Dalam Bentuk Festival Yang Di Dalamnya Ada Pameran Bentang Alat-alat Bambu Kreasi Bambu Inovasi Bambu Kemudian Pertunjukan Pertunjukan Tidak Cuma Angklung Tapi Semua Instrumen Yang Ada Dan Dibuat Dari Bambu Festival Sada Awi Menyajikan Kekian Budaya Yang Berdampingan Dengan Inovasi Anda Masih Danyus Pagi Pemirsa Bersama saya Bayu Pradana Dan Rekan saya Yasmin Natania Dan Pemirsa Demikian Tadi Adalah Berita Pilihan Dalam Aiyus Pagi Hari Ini Dan Kita Ke Informasi Lainnya Dimana Sempat Lupuh Total Akibat Longsor Jalur Utama Penghubung Cianjur Kota Dan Cianjur Selatan Jawa Barat Kini Sudah Bisa Dilalui Kedaraan Meski Demikian Pemirsa Petugas Masih Terus Membersihkan Material Sisa Longsor Dengan Alat Berat Beginilah Kondisi Jalur Utama Penghubung Antara Cianjur Kota Dengan Cianjur Selatan Pasal Dilanda Bencana Tanah Longsor Pada Rabu kemarin Setelah Sempat Lumput Total Akibat Tertutup Material Longsor Jalur Utama Cianjur Kota Cianjur Selatan Di Kecamatan Tanggeung Kini Sudah Bisa Dilang Lumput Meski Demikian Jalur Utama Ini Hanya Bisa Digunakan Satu Sisi Dengan Sistem Buka Tutup Antara Petugas Masih Melakukan Pembersihan Sisa Material Longsor Petugas Bahkan Menurunkan Alat Berat Untuk Mencepat Pemukaan Jalan Sepenuh Selain Memutus Jalur Utama Bicana Longsor Juga Menusak Sejumlah Rumah Warga Setidaknya 18 Kekini Masih Mengungsi Ada Banyak Yang Mengungsikan Banyak Ada 1 2 3 Yang Rokok Yang Di depan 2 2 Rumah Yang Parah Sekali Itu Berapa Kakak Yang Dengusikannya Kemana Aja Yang Kesini Aja Lebih Sepul Kaka Yang Yang Dengusik Sekitar 18 Kaka Petugas Tempat Mengimbau Warga Yang Melintas Khusus Di Wilayah Caju Selatan Untuk Waspada Berhati-hati Terutama Saat Turun Hujan Dari Cianjur Jawa Barat Muhammad Andi Isyan Ainus Melaporkan Pemirsa Banjir Lahar Dingin Menerjang Sejumlah Alur Sungai Dalaran Gunung Merapi Sebelum Banjir Terjadi Puncak Gunung Merapi Diguiur Hujan Lebat Lebih Dari Satu Jam Inilah Video Amatir Warga Yang Merekam Detik-detik Banjir Lahar Dingin Menerjang Sejumlah Aliran Sungai Di Lereng Gunung Merapi Di Seleman Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Kami Sore Selain Alur Sungai Gendol Banjir Terjadi Alur Sungai Boyong Dan Sungai Kuning Dalam Dalam Video Terk Terkait 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 BPP TKG Yogyakarta Menghimbau Warga Untuk Mewaspadai Bahaya Terjangan Lahar Hujan Serta Awan Panas Yang Terjadi Sewaktu Waktu Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Trisna Purwoko Ainews Melaporkan Empat Dari Tujuh Mobil Yang Hanyu Terbawa Banjir Bandang Di Sukabumi Jawa Barat Ditemukan Warga Usai Terseret Sejauh 100 Meter Sementara Akibat Banjir Bandang Tersebut Tiga Orang Tewas Dan Empat Orang Lain Yang Dijatakan Hilang Empat Mobil Yang Terseret Arus Banjir Bandang Di Kampung Parung Seah Desa Curug Luhur Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Ditemukan Sejauh 100 Meter Dari Lokasi Pertama Kali Mobil Terbawa Arus Saat Ditemukan Keempat Mobil Rusak Dan Terdapat Banyak Lumpur Di Bagian Dalamnya Salah Seorang Pemilik Mobil Mengatakan Sebelum Kejadian Kedua Mobilnya Yakni Minibus Dan Pickup Sedang Terparkir Di Garasi Rumahnya Saat Air Sungai Mulai Deras Ia memindahkan Kedua Mobilnya Ketempat Yang Lebih Tinggi Namun Bukannya Aman Kedua Mobilnya Malah Terbawa Arus Banjir Bandang Jadi Ketika Saya Menyelamatkan Mobil Evakuasi Ke Daerah Yang Kemudian Mendahulukan Mobil Evakuasi Ketempat Tertinggi Ternyata Disana Juga Sudah Mulai Naik Kejalan Saking Kerasnya Air Airnya Mobilnya Kau Adit Akibat Kejadian Ini Ia pun Merugi Hingga 200 Juta Rupiah Karena Mesin Mobil Dan Interior Rusak Akibat Terendam Banjir Sementara Itu Korban Banjir Bandang Di Kampung Parung Seah Desa Curug Luhur Sagar Rantan Kabupaten Sukabumi Masih Belum Bisa Pulang Ke Rumah Masing Sejumlah Warga Yang Rumahnya Rusak Masih Mengungsi Di Rumah Sanak Saudaranya Kampung Parung Seah Desa Curug Luhur Menjadi Salah Satu Lokasi Terdampak Banjir Yang Mengalami Kerusakan Cukup Parah Setidaknya Ada 40 Rumah Mencatat Sebanyak 22 Kejamatan Terdampak Longsor Dan Banjir Bandang Dari Sukabumi Jawa Barat Budu Setiawan Aingus Melaporkan Warga Kampung Parung Seah Segar Anten Kabupaten Sukabumi Mulai Membersihkan Rumah Mereka Yang Sempat Terendam Banjir Setinggi 3 Meter Warga Membersihkan Lumpur Sisa Banjir Yang Masuk Kedalam Rumah Tak Hanya Itu Warga Juga Memindahkan Perabotan Yang Bisa Diselamatkan Dari Terjangan Banjir Banjir Merendam Hampir Seluruh Barang Berharga Milik Warga Bahkan Pakaian Sekolah Anak-anak Ikut Hanyut Terbawa Arus Banjir Tidak Hanya Akibat Banjir Puluhan Warga Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi Juga Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah Yang Membuat Rumah Mereka Hancur Mereka Mengungsi Keposko Pengungsian Yang Disiapkan Oleh Pemprov Jawa Barat Di Kantor Kecamatan Warga Terpaksa Meninggalkan Rumah Mereka Sambil Menantikan Bantuan Dari Pemerintah Mereka Bupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Liputan AY News Melaporkan Suaca Buru Kembali Belada Pelabuhan Merak Celegon Banten Dimana Ombak Tinggi Di Tengah Hujan Deras Disertai Hujan Deras Kembali Mengguyur Kawasan Pelabuhan Merak Cilegon Banten Rabu Malam Cuaca Ekstrim Di Selat Sunda Diikuti Dengan Gelombang Tinggi Mengakibatkan Pemindahan Mobil Dari Kapal Ke Pelabuhan Maupun Sebaliknya Terganggu Proses Bongkar Muat Pun Terlambat Dari Jadwal Normal Sehingga Banyak Kendaraan Yang Tertahan Di Lahan Parkir Antrian Panjang Di Pelabuhan Merak Masih Berlanjut Hingga Kamis Pagi Pihak ASDP Memastikan Antrian Kendaraan Di Tengah Cuaca Ekstrim Telah Diantisipasi Dengan Koordinasi Antara Tiga Pelabuhan Besar Yakni Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Atau BBJ Di Bojonegara Pelabuhan Ciwandan Serta Pelabuhan Merak Untuk Memperlancar Penyeberangan Kepulau Sumatra Karena Ada Terima Suara Terutama Terolong Tadi Maka Kecepatan Loading Unloading Terbatas Yang Tadinya Portainya Satu Jam Karena Kita Mengutamakan Safety Keselamatan Mengantisipasi Cuaca Ekstrim Yang Diprediksi Masih Akan Berlanjut Hingga Akhir Desember 2024 Di Momen Libur Natal Dan Tahun Baru Pelabuhan Merak Telah Menyiapkan Kantong Parkir Yang Dapat Menampung Hingga 6.000 Lebih Kendaraan Dari Cilegon Banten Iskandar Nasution Ainews Melaporkan Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait cuaca buruk yang melanda di pelabuhan Merak Cilegon Banten dan juga banjir bandang yang menerjang Sukabumi Jawa Barat Kita telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution dan juga Budi Setiawan Kini kita akan mengikuti perkembangan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bersama rekan Budi Setiawan Selamat pagi Budi Apakah curah hujan di sana masih terpandau tinggi dan seperti apa kondisi masyarakat sekarang? Selamat pagi Yasmin Saat ini saya masih berada di Ketamatan Sagaranten Saat ini cuaca Namun untuk siang hari Seperti kemarin Biasanya hujan turun kembali Saat ini kondisi para pengungsi Masih belum bisa menempati rumah mereka masing-masing Hal itu karena rumah mereka rusak Ataupun belum bisa ditempati Karena masih terdapat Sisa material lumpur Sisa banjir yang terjadi pada Rabu kemarin Yasmin Ya Budi apakah bantuan sudah mulai diterima oleh para pengungsi yang ada di sana? Ya untuk bantuan sendiri Hingga saat ini Belum sampai di tangan para pengungsi Namun dari relawan Ataupun dari sejumlah lembaga sudah berada Ataupun sudah sampai ke para pengungsi yang berada di desa Curuglur ini Yasmin Ya baik Budi berdasarkan pemantauan Anda di sana Bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya kalau untuk bantuan yang para pengungsi butuhkan Di antaranya makanan Cepat saji Ataupun Pakaian yang layak Serta kebutuhan baik Karena Pantauan saya Kemarin ke Lokasi terdampak Banyak Pakaian ataupun seragam sekolah Korban yang terdampak Itu terbawa oleh hanyut Terbawa hanyut banjir Sehingga sangat dibutuhkan sekali Bagi para pengungsi ini Yasmin Ya Budi apakah ada informasi terbaru Terkait berapa jumlah rumah yang terdampak Dari adanya banjir bandang di Sukabumi ini Budi? Ya Berdasarkan data sementara dari BPBD Total kejadian yang terjadi akibat bencana ini Sebanyak 133 kejadian Yang mana Dari 133 Tersebar di 34 kecamatan di Kabupaten Sukabumi Untuk rumah rusak sendiri Total rumah Sebanyak 98 Rumah 12 Rusak sedang 15 rusak berat Dan 85 lainnya rusak sedang Dalam kejadian ini Dapat dilaporkan juga Tiga orang meninggal dunia Dan Empat orang masih hilang Dalam pencarian tim Sargabungan Yasmin Baik dari Sukabumi Kita akan beralih ke Merak Banten Sudah rekan Iskandar Nasution disana Selamat pagi Iskandar Seperti apa Cuaca di Merak saat ini Ya pagi Bayu dan Yasmin Bersama dapat saya Permastikan Pertanya Pagi ini Di Pelabuhan Merak Banten Sejak tadi malam itu Masih di Biyo Hujan Dengan Sengah ringan Namun Pagi ini Gelombang Di Pak Terlalu Terlihat Agalang Tidak seperti hari-hari Sebelumnya Dan Tanpa Di belakang Saya Saya saat ini Berada di Rumaga Enam Pelabuhan Merak Dan Hari ini Antrian Besar tadi Malam Sudah mulai Berulang Mereka Sejak Pukul Sembilan Malam Dan Tiga pagi ini Belum Bisa Diberahatkan Namun Terlihat Di belakang Juga Ada Kapal Meri Yang mulai Berkandar Dan Rencananya Yang akan mengangkut Kapal-kapal Yang akan Menyeberang Ke Pasal Homi Baik Berarti Terkait Dengan Kondisi Di sana Berarti Masih Terjadi Adanya Kepadatan Kendaraan Atau Seperti Apa Memang Sejak Malam Tadi Pagi Ini Karena Memang Menunggu Antrian Dan Memang Proses Ponggarmuat Kapal Yang Terlambat Karena Terlambat Terlambat Mengakibatkan Keterlambatan Pengangkutan Senderaan Demikian Baik Terima kasih Iskandar Rasitnya Melaporkan langsung Dari Pelabuhan Merak Banten Sebelumnya Ada Rekan Budi Setiawan Melaporkan Dari Sukabumi Jawa Barat Selamat Bertugas Kembali Rekan-rekan Memirsa Kita Keinformasi Selanjutnya Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Mengimbang Warga Di Sukabumi Dan juga Sekitarnya Untuk Tetap Waspada Terjadinya Banjir Bandang Susulan Saat Ini Baru Awal Dari Musim Hujan Yang Puncaknya Bisa Berlangsung Hingga Maret 2025 Banjir Bandang Melanda Wilayah Kebupaten Sukabumi Jawa Barat Usai Dilanda Hujan Deras Selama 24 Jam Banjir Bandang Mengakibatkan Sejumlah Kendaraan Terseret Derasnya Arus Banjir Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Mengingatkan Warga Sukabumi Dan Sekitarnya Untuk Tetap Waspada Terhadap Potensi Terjadinya Banjir Bandang Susulan BMKG Mengungkap Saat ini Indonesia Masuki Awal Musim Hujan Dan Curah Hujan Tinggi Bisa Berlangsung Hingga Bulan Maret 2025 Mendatang Ya Mohon Maaf Kami Harus Menyampaikan Saat Ini Baru Awal Musim Hujan Dan Kondisi Lahan Kan Sudah Banyak Berubah Maka Banjir Bandang Itu Bisa Terjadi Dan Ini Baru Awal Kalau Ditanya Sampai Kapan Ya Kita Harus Tetap Waspada Siaga Curah Hujan Tinggi Itu Bisa Sampai Maret Bukan Bukan Berarti Terus Sampai Marut Banjir Bandang Tidak Ada yang Berhenti Lalu Nanti Muncul Di Tempat Lain Lagi BMKG Mengimbau Masyarakat Untuk Selalu Waspada Dan Memperhatikan Peringatan Dini Yang Disampaikan Harapannya Agar Masyarakat Bisa Mengantisipasi Potensi Terjadinya Bencana Alam Akibat Cuaca Ekstrim Dari Jakarta Jencahyani Seto Pratomo Ainyus Melaporkan Kita ke Informasi Olahraga Pemirsa Event Bergengsi Tour Desiak 2024 Kembali Dikelar Mulai 4 Desember 2024 13 tim Dari Dalam Dan Luar Negeri Yang Bertanding Di ajang Balap Sepeda Bertaraf Internasional Kedatangan Para atlet Disambut Dengan Tradisi Tepung Siri Di gedung Lembaga Adat Melayu Kapupaten Siak Malam Puncak Pembukaan Event Ajang Balap Sepeda Internasional Ini Dimulai Dengan Pukulan Tambur Melayu Oleh Ketua Umum PBIC Yang Diwakili Wasek Jen PBIC Sondis Sampurno Bersama Bupati Siak Al-Fedri Serta Unsur Muspida Kapupaten Siak Pembukaan Tur Desiak Berlangsung Meriah Dihadiri Oleh Berbagai Pihak Peserta Dan Masyarakat Yang Juga Dimeriahkan Oleh Bintang Tamudara The Virgin Untuk Itu Tentunya Kami Atas Nama Pemerintah Kapupaten Siak Mengucapkan Selamat Datang Kepada Ketua Umum PBIC Atau Mulakili Dan PJ Bunur Riau Di Siak Kota Istana Dengan Harapan Pasaran Tur Desiak Tahun Berjalan Dengan Baik Sukses Dan Rancar Pagi Harinya Rangkaian Acara Dilanjutkan Fun Bike Yang Dibuka Oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza Dan Dibuti Oleh Masyarakat Siak Tur Desiak 2024 Diselenggarakan Untuk Memperkenalkan Kabupaten Siak Sebagai Destinasi Wisata Olahraga Hingga Mempromosikan Keinginan Alam Dan Budaya Melayu Dari Kabupaten Siak Riau Eli Suanti AINews Melaporkan Dan Pemirsa Informasi ini Sekaligus Beruntuk AINews Pagi Hari Ini Juplikan Tayangan Berita AINews Dapat Anda Saksikan Di Kanal Youtube At Official AINews Akhirnya Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Bayu Pradana Dan Saya Yasmin Ratanya Pamit Untuk Diri Pemirsa Terima Kasih Selamat Pagi Dan Sampai Jumpa